rekamannya juga bisa ada nanti mungkin dari pihak Century 21. Jadi itu yang pertama menggunakan jempol dan tepuk tangan Bapak-Ibu. Yang kedua adalah menggunakan chat ya. Oh ini ada Bu Pak Ridda nggak punya jempol sama tepuk tangan ya Bu? Aduh, ya Bu ya. Nggak punya jempol. Ada aja dipakai. Jadi kalau adanya tangan, ya tangannya dinaik. Sama tepuk tangan. Yang hanya punya resen, ya nggak apa-apa. Resen aja itu bukti Anda masih terlibat dan berinteraksi dengan kita. Kemudian di chat Anda juga bisa untuk nanti berinteraksi kalau saya mengajukan pertanyaan, saya minta Anda jawab di chat, Anda boleh ketik di chatnya. Seperti itu ya Bapak-Ibu. Oke, tidak berpanjang lebar. Bapak-Ibu kita langsung mulai saja ya. Saya akan share slide saya. Ibu Johana boleh bantu saya ya kalau sudah muncul slide saya atau ada peserta yang kira-kira membutuhkan membutuhkan perhatian khusus karena dia mencapaikan pertanyaan atau dan lain sebagainya. Saya bawa saja. Ya, pasti Pak Erwin. Silahkan Pak Erwin. Oke, pertama-tama saya mau pastikan dulu bahwa mau saya terlihat di sana gerakannya. Ada bergerak Bu Johana? Bergerak, bergerak Pak. Oke, berarti kita sudah siap mulai ya. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu Bapak-Ibu. Nama saya Erwin Dermawan Suranta. Tapi biasa orang lebih mengenal saya dengan Erwin Suranta. Saya pertama kali bekerja berkarir di Agus Day Group. Jadi awal karir memang di property. Waktu itu saya sebagai accounting ya. Mencatat. Pertama mencatat cilang customer. Saya catatat di akun piutang perusahaan. Atau mengurus pembatalan unit. Atau mengurus pindah unit. Secara pencatatan itu saya accounting-nya. Kemudian saya bergerak ke itu di Doge Proper. Kemudian saya bergerak ke divisi property management-nya. Saya mengelola unit di Tanah Abang. Adik namanya apartment and office buluf di Tanah Abang. Jadi saya menjadi pengelola di sana. Saya memanage finance accounting dan collection untuk property management. Pengelolaan, apartment, dan office. Lalu di sana kurang lebih hampir 5 tahun ya. Kemudian saya pindah ke grup Astra. Saya join di Astra Motor. Itu main dealer dan retailer terbesar di Indonesia untuk sepeda motor Honda. Saya join di sana masih finance awalnya. Sekitar berapa tahun saya di sana ya. 6 tahun saya di sana. Kemudian di pertengahan 6 tahun itu, tahun ke-2 kalau nggak salah saya berpindah fungsi. Dari finance accounting saya pindah ke ARD. Jadi bagian training. Dan dari sana ke bablasan. Training tools. 6 tahun saya di grup Astra. Kemudian saya pindah ke AKR. AKR itu distributor bahan bakar dan bahan basar kimia. Jadi kalau Bapak Ibu tahu di Kapok itu ada pembensinya. Tapi memang lebih banyak pembensinya di daerah-daerah yang diperbakar. Apa? Di agak desa gitu ya. Karena dia sebenarnya misi retailer itu untuk menjangkau daerah yang belum atau membantu pemerintah menjangkau daerah yang agak jauh untuk pompa bensinnya. Tapi kalau untuk B2B-nya dia banyak ke tambang, ke hotel, ke fabrik, itu juga ada untuk B2B-nya. AKR saya tidak terlalu lama, hampir 3 tahun. Kemudian saya join grup Ciputra kebaru ini, kekinian. Jadi di grup Ciputra saya join di learning development-nya. Saya mengurus training, saya mengurus talent management, saya mengurus subscription planning, dan juga culture. Judul disesuaikan dengan nature dari tempat Bapak-Ibu. Kan ngomongnya property, investasi, investasi. Jadi saya memberikan judul investasi, pembangunan karakter. Karakter seperti apa yang dibangun, kita mengambil dasarnya itu dari Seven Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey. Mungkin ada Bapak-Ibu yang sudah pernah baca, boleh angkat jempol gitu ya, kalau sudah pernah baca. Atau sudah pernah tahu, atau sudah pernah dengar, atau pernah ikut training-nya, boleh kasih jempolnya di situ. Nah, Seven Habits of Highly Effective People ini ditemukan oleh Stephen Covey setelah dia meriset apa sih yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses. Apa sih yang dilakukan oleh orang-orang yang berhasil dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, maupun karir, maupun bisnis. Jadi Pak Julius pernah tahu tentang Seven Habits. Jadi kita akan hari ini membahas, tapi tidak detail, hanya tiga habits pertama. Dan itu pun saya berhasil poin-poinnya saja. Saya pernah ikut training ini, training-nya saya ikut tiga hari, setiap hari sampai jam sembilan malam. Habis jam sembilan malam, masih kerja yang tugas. Jadi tiga hari itu penuh sekali, baru selesai tujuh-tujuh habits-nya ini. Jadi kalau kita hari ini ngantung-ngantung, kita hanya akan bahas poin-poinnya. Tapi semoga poin-poin ini bisa bermanfaat untuk Bapak-Ibu. Jadi saya akan coba menyampaikan inti sarinya saja. Apa sih tujuan dari punya tujuh kebiasaan efektif ini? Tujuannya hanya dua. Yang pertama, mencapai tujuan pribadi dan profesional atau sesimpel sukses. Agar sukses. Jadi tujuh habits ini agar kita semua sukses. Definisi sukses kan mencapai tujuan yang kita punya. Dan yang kedua adalah untuk mengembangkan hubungan personal dan profesional lebih baik. Hubungan personal dan profesional ini lebih banyak dibahas di habits 4, 5, dan 6. Jadi hari ini yang kita akan bahaskan habits 1, 2, 3 itu memang lebih ke mencapai pengelolaan pribadi Anda, mencapai tujuan pribadi dan profesional Anda. Kita langsung mulai ya. Jadi supaya sukses itu bagaimana tipsnya? Banyak diantara Bapak-Ibu sudah mengisi questionnaire-nya. Terima kasih. Ada sekitar 20-an orang sudah mengisi questionnaire kita kemarin. Kalau di kelas, biasanya saya akan tanya. Ini di kelas. Kita langsung bahas dalam kelompok gitu ya. Tapi karena kita online, Anda sudah mengisi lebih dulu. Nah, Anda sudah menjawab apa faktor kunci yang dapat membuat seseorang mencapai kesuksesan. Kalau Anda belum mengisi questionnaire, ya Anda boleh ketik di chat, juga boleh sekarang. Tapi saya akan tampilkan langsung hasilnya Bapak-Ibu. Secara rangku, paling banyak menjawab kerja keras. 9 orang. Kejujuran, 7 orang. Tanggung jawab, 6 orang. Disiplin, 6 orang. Pantang menyerah, 5 orang. Fokus, 4 orang. Konsisten, 4 orang. Yang berdoa atau berserah kepada Tuhan, itu 4 orang. Jadi dari 20, 9 menjawab kerja keras berarti separoh ya. Separohnya menjawab kerja keras. Nah, sekarang kita akan kelompokkan, Bapak-Ibu. Ini adalah kunci sukses menurut Bapak-Ibu semua sekalian. Kita akan kelompokkan mana yang karakter, mana yang kompetensi, dan mana yang keuntungan. Oke, sekarang Bapak-Ibu boleh masuk ke chat room. Siap-siap mengetik. Saya akan tanya kepada Bapak-Ibu, nanti saya akan sebut satu, misalnya kerja keras. Nah, Bapak-Ibu boleh ketik. Apakah itu karakter? Kalau Bapak-Ibu merasa itu karakter, ketik saja KA. Kalau Bapak-Ibu merasa itu kompetensi, ketik saja KO. Atau kalau Bapak-Ibu merasa itu faktum yang lebih ke bukan karakter, bukan kompetensi, tapi keberuntungan, maka ketik saja KE. Simple ya, jadi nggak usah panjang-panjang, nggak usah karakter, ketik saja KA. Apa bedanya karakter dengan kompetensi? Kalau kompetensi itu mesti belajar skill, kemampuan yang harus dipelajari dulu. Contoh komunikasi atau negosiasi, itu kan butuh dipelajari tekniknya. Tapi kalau karakter itu bukan bicara teknik, tapi bicara tentang karakernya, sifatnya, tabiannya. Oke, sudah saya Bapak-Ibu, sekarang kita akan masuk ke pertama. Menurut Bapak-Ibu, kerja keras itu KA, karakter, KO, kompetensi, atau KE, keberuntungan. kerja keras itu wujud dari apa? Karakter orang, kompetensi, kemampuan orang, atau keberuntungan orang. Oke, ada yang menjawab KA, KO, KE. Oke, terima kasih banyak yang menjawab. Kita tunggu ya. KA, KO, KE, KO itu kayak tinju kalah gitu. KO. Nah, Bapak-Ibu, kita lihat KE dulu ya. Sudah pasti kerja keras itu bukan keberuntungan. Boleh Anda apa itu yang setuju? Jempol. Boleh kasih jempol. Kalau Anda setuju, kerja keras itu pasti bukan keberuntungan. Karena kerja keras itu orang yang tidak mengandalkan keberuntungan. Kalau Anda setuju, bolehlah Anda kasih jempol. Kerja keras sudah pasti bukan keberuntungan. Karena kerja keras itu orang yang mengandalkan usahanya, mengandalkan niatnya, mengandalkan tindakan nyatanya. Jadi sudah pasti bukan keberuntungan. Sekarang banyak yang KO dan banyak juga yang KE. Kita akan bedakan KA dan KO di sini. Kerja keras sebenarnya, Bapak-Ibu, adalah KA, adalah karakter. Seseorang memiliki karakter bekerja keras. Karena kerja keras itu tidak perlu ada sekolahnya. Tidak perlu ada kuliahnya. Tidak perlu kita harus mengikuti pelatihan tertentu untuk bisa bekerja keras. Untuk bisa bekerja keras, kita cukup merubah diri kita. Merubah karakter kita. Jadi, kerja keras adalah karakter. Kalau Anda setuju, boleh Anda kasih jempol. Kalau tidak setuju, bagaimana? Jempolnya diturunin, kalau bisa. Kalau tidak bisa, berarti Anda setuju. Terpaksa setuju. Ini masih definisi menurut saya memang, ya, Bapak-Ibu. Jadi, kerja keras itu adalah bagian dari karakter. Karena tidak perlu untuk pelajari. Tidak ada sekolah yang mengajarkan tentang bagaimana bekerja keras. Tekniknya apa? Tidak ada. Sekarang, kejujuran. Boleh, Bapak-Ibu ketik lagi? Kejujuran itu KA, karakter, KO, kompetensi, atau keberuntungan, KA. Kejujuran, integritas, itu karakter, KA, kompetensi, sebuah kemampuan, sebuah skill, atau itu keberuntungan. Boleh coba gini? Satu suara ya, Bapak-Ibu, semuanya KA, kata api. Kalian sudah lihat dari atas sampai bawah semuanya KA. Ya, setuju Bapak-Ibu. Kali ini kita sudah bisa membedakan KA dan KO dan semua sepakat. Kejujuran adalah karakter. Tidak ada sekolah yang mengajarkan caranya untuk jujur. Jujur ya, sesimpel kita menjadi jujur. Jujur adalah karakter yang kita memiliki. Orangnya jujur. Sekarang, kita bergerak ke yang berikutnya. Bertanggung jawab atau komitmen. tanggung jawab atau komitmen Bapak-Ibu adalah sebuah karakter kompetensi atau keberuntungan. Ada KA banyak, ada satu yang KO. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu karakternya atau kemampuannya. kebanyakan menjawab KA, saya setuju Bapak-Ibu. Ada juga yang menjawab KA, bisa juga KO. Tapi sepertinya lebih ke KA ya, Bapak-Ibu. Dia memiliki karakter atau sifat kita bisa bilang yang bertanggung jawab. bertanggung jawab itu tidak perlu ada tipsnya. Tidak perlu ada tekniknya. Bertanggung jawab yang kita mengakui kesalahan, yang kita menepati janji berikutnya, mengintam maaf jika kita salah, itu bertanggung jawab KA. Sekarang kita masuk ke disiplin, Bapak-Ibu. Disiplin itu karakter, kompetensi, atau keberuntungan. KA, ada yang KO, ada yang KE. Ada yang KO, ada yang KA, ada yang KE. Oke, contoh disiplin ya. contoh disiplin adalah kalau bangun pagi itu selalu bangunnya tepat waktu. Atau kalau datang ke sebuah meeting, datangnya tepat waktu. Itu contoh disiplin. Disiplin terhadap olahraga, disiplin terhadap makanan. Disiplin, kalau menurut saya, lebih ke karakter. Jadi KO itu yang mana ya, Bapak-Ibu? Tadi kita belum ketemu yang KO. KO itu contoh adalah negosiasi. Itu KO, kompetensi. Ada ilmunya, ada jurusnya untuk bisa melakukan negosiasi. Contoh lagi, kompetensi apa? Berhitung. Itu adalah kemampuan, adalah kompetensi. Contoh kompetensi lain pengetahuan hukum, memahami tentang legalitas, itu adalah kompetensi. Jadi, kompetensi itu sesuatu yang dipelajari, kemudian menjadi sebuah kemampuan. Tapi kalau disiplin, sepertinya itu, ya memang sih, kita belajar disiplin. Tapi maksudnya belajarnya itu karakternya yang dibangun, bukan kemampuannya. Fokus sistem saya rangkum saja biar tidak lama, Bapak-Ibu. Menurut saya juga karakter. Saya boleh minta tolong yang terakhir dong, Bapak-Ibu, berdoa itu karakter, kompetensi, atau keberuntungan. Kalau saya di kelas, bilang ini campuran antara karakternya dan faktor keberuntungan. Sebenarnya saya tidak mau tulis keberuntungan. Tapi, karena biar sama, KA, KU, dan KA, jadi saya terus keberuntungan. Tapi sebenarnya berdoa itu lebih ke karakter orangnya, sekaligus mengandalkan hal yang di luar dirinya. Berserah kepada yang di atas, kepada pengaturannya. Sudah berusaha sekeras mungkin kemudian menyerahkannya. Jadi, Bapak-Ibu, kalau boleh kita simpulkan ya. Kita lihat di tampilan slide Anda. Chatnya saya tutup karena kita sudah selesai yang ininya. 81 persen saya rangkum Anda sendiri yang menjawab di questionernya, kunci meraih kesuksesan adalah karakter. Boleh kasih jempol kalau Anda setuju. Ternyata 81 persen kunci meraih kesuksesan itu adanya di karakter. Makanya judul kita hari ini adalah investasi terhadap pembangunan karakter. yang bikin Anda sukses itu adalah kerja keras. Yang bikin Anda sukses adalah kejujuran Anda. Tanggung jawab Anda terhadap amanat, terhadap hal yang dipercayakan orang kepada Anda. Disiplin Anda dalam mendalami sesuatu. Pantang menyerah jika bertemu masalah. Fokus, tetap melihat, mampu mengetahui dan tetap fokus pada apa yang jadi tujuan Anda. Konsisten, tidak pelin-pelan. terhadap apa yang Anda lakukan, apa yang Anda yakini. Dan ada berdoa juga. Jadi 81% adalah karakter, Bapak Ibu. Investasi yang paling menguntungkan di dunia adalah investasi karakter. Kompetensi. Bapak Ibu di sini mungkin ada sarjana akutansi seperti saya. Mungkin ada sarjana hukum. Kalau saya tidak salah, Bu Yohana adalah sarjana hukum. Belajar hukum. Itu adalah kompetensi. Masalahnya, Bapak Ibu, kompetensi itu biasanya hanya bidang tertentu atau dia bisa berubah. Contoh, saya dulu sarjana akutansi. Sekarang saya bisa nggak jadi akunting? Belum tentu bisa. Karena ilmunya berubah. Kompetensinya berubah. Dan kita harus terus update. Tapi, kalau kerja keras, itu ilmu yang tidak pernah berubah. Di mana-mana kerja keras, ya kerja keras. Kejujuran adalah ilmu yang tidak pernah berubah. Tanggung jawab adalah ilmu yang tidak pernah berubah. Jadi, kalau kita investasi membangun karakter, itu adalah sesuatu yang akan abadi. Termasuk, kita membangun untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Itu yang berubah. Selanjutnya, bagaimana cara membangun karakter? Karakter itu datangnya dari mana? Kita bisa lihat satu kata yang muncul di sana adalah mindset. Mindset adalah cara pandang. karakter itu bermula dari sebuah cara pandang bagaimana Anda melihat sesuatu. Kemudian, cara Anda melihat sesuatu akan mempengaruhi sikap Anda. Sikap Anda akan mempengaruhi tindakan Anda. Misalnya, Anda melihat COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, sebagai sesuatu yang menakutkan. Itu cara pandang Anda. Maka, sikap Anda menjadi khawatir. sikap Anda menjadi berhati-hati. Menjadi takut, menjadi waspada. Tindakan Anda juga menjadi seperti itu. Lalu, tindakan yang dilakukan berkali-kali akan menjadi kebiasaan Anda. Habits. Dan habits lah yang membentuk karakter Anda. Cara pandang mempengaruhi sikap. Sikap mempengaruhi tindakan. Tindakan menjadi kebiasaan. kebiasaan membangun karakter Anda. Jadi, kalau Anda memiliki cara pandang bahwa kerja keras adalah hal yang sangat penting dalam meraih suksesan. Sikap Anda akan menjadi sikap seseorang yang bekerja keras, yang tidak mudah menyerah. Tindakan Anda juga seperti itu. Anda lakukan terus, bekerja keras terus, berkali-kali akan menjadi kebiasaan Anda. Anda memiliki kebiasaan bekerja keras dan akan mengkristalisasi diri Anda menjadi seorang yang memiliki karakter bekerja keras. Itulah cara memiliki karakter. Sebenarnya Bapak-Ibu adalah sedu lihat dan Anda akan mendapatkan. Saya mau kasih lihat kacamata saya Bapak-Ibu. Anda bisa lihat kacamata saya. Boleh Anda ketik warnanya apa di chat tentunya. gelap ada yang hitam, ada yang biru. Sebenarnya Bapak-Ibu ini adalah kacamata hitam. Apa yang terjadi kalau saya menggunakan kacamata hitam? Cara pandang saya, apa yang saya lihat? Saya lebih gelap, lebih menakutkan, lebih tidak pasti. lebih bahaya. Karena saya pakai kacamata hitam. Akibatnya tindakan saya apa? Saya menjadi berhati-hati. Berjalan, lebih pelan, merabah-rabah. Kemudian, apa yang saya dapatkan dari itu? Saya menjadi pelan, atau saya mungkin karena terlalu berhati-hati, saya justru menjadi terjatuh, dan pada akhirnya itu mempengaruhi apa yang saya dapatkan. cara pandang itu sangat mempengaruhi sikap kita, tidakkan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan. Saya mau ganti kacamata saya, Bapak Ibu. Kelihatan nggak warna di sana? Kalau kelihatan boleh diketik, itu warna apa? Ini kayak kacamata artis ya. Kuning. Betul, Bapak Ibu. Ini kacamata kuning. Setelah saya ganti dari tadi hitam menjadi kuning, sekarang dunia lebih terang sedikit, dunia terlihat lebih bercaya, lebih ada harapan dibandingkan kacamata hitam yang tadi saya pakai. Saya lebih bahagia sekarang. Saya bisa lebih tersebut, gerak saya bisa lebih bebas, saya bisa lebih cepat, dan saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari gerakan saya yang cepat itu, dari harapan saya yang lebih ada itu. Kemudian kacamata kuning ini saya cabut. Saya kembalikan kacamata saya yang semula. Kembali ke lensa bening, putih. Sekarang saya mampu melihat dunia dengan jelas. Tidak ada lagi yang menghalangi pandangan saya. Sehingga saya bebas melakukan apapun seperti yang saya mau, semaksimal mungkin yang saya mau. Ini adalah hidup Bapak Ibu. Saya mau berikan satu cerita ya. Ini sering terjadi. Kita lihat sinya. Ada orang bekerja di sebuah perusahaan percaya, meyakini, melihat, bahwa perusahaan ini tidak adil dalam memberikan gaji, tidak adil dalam memberikan bonus. Jadi, subjektif perusahaan itu pilih kasih. Tidak fair. Ada orang melihat seperti itu. Boleh dalam bekerja, dalam bertindak, dalam beraktifitas sehari-hari di perusahaan. Akan lebih semangat atau lebih tidak bersemangat? Boleh diketik di chatnya. Kalau dia yakin perusahaan ini tidak fair, dia akan lebih semangat atau lebih tidak semangat dalam bekerja? Tidak semangat, tidak semangat, tidak semangat. Saya rasa hampir semua orang akan bilang tidak semangat. Ada yang setengah-setengah, tapi secara umum lebih tidak semangat. Karena dia merasa perusahaan ini tidak adil. Kerja kerasanya sia-sia. Bukan kinerja yang dinilai di perusahaan ini. Dia akan jadi tidak semangat. Lalu, kita lihat segitiga berikutnya. Get. Apa yang dia dapat, Bapak Ibu? Kalau dia bekerjanya tidak semangat, kalau dia bekerjanya kurang semangat, apakah dia akan mendapatkan hasil yang baik atau hasil yang kurang baik? Boleh Bapak Ibu ketik di sana. Hasil yang baik atau hasil yang kurang baik? Atau tidak baik? Tidak baik, kurang baik, hasil yang kurang baik, kurang, kurang baik, tidak. Setuju, Bapak Ibu. Kalau dia bekerjanya tidak semangat, tidak maksimal, setengah-setengah, maka hasilnya juga tidak baik, kurang baik. Get-nya. Karena get-nya kurang baik, artinya naikkan gajinya, kira-kira perusahaannya juga akan dikasih pasti kurang baik. Bonusnya juga pasti akan kurang baik. Jadi dia mendapatkan hasil kerja yang kurang baik dan mendapatkan imbalan yang kurang baik. Bahayanya Bapak Ibu, Anda lihat ada segi tiga yang tanah yang ke atas membentuk segi tiga. Yaitu, setelah dia mendapatkan kenaikan gaji yang tidak baik, mendapatkan bonus yang tidak baik, dia menjadi semakin yakin dan percaya bahwa perusahaan ini tidak adil. Tuh, benar kan apa yang saya bilang? Perusahaan ini tidak adil. Perusahaan ini tidak menghargai kinerja saya. Perusahaan ini pilih kasih. Ini segi tiga yang sangat berbahaya tapi juga bisa sangat berguna untuk Anda. Kalau Anda merubah C-nya, Anda akan merubah D-nya. Anda akan merubah G-nya dan Anda akan menjadi semakin yakin dengan C-nya. Kasus yang sama, kita kembali ke perusahaan itu Bapak Ibu. Dia percaya dan yakin bahwa perusahaan ini itu memberikan penilaian yang fair. Memberikan bonus sesuai kinerja. Objektif. Dia yakin. C-nya begitu. Kira-kira dalam bekerja akan semangat atau tidak semangat? Boleh Bapak Ibu ketik di chat room kalau dia merasa perusahaannya fair. Memberikan bonus sesuai dengan hasil kerja. Akan semangat atau kurang semangat? Semangat, 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 semangat pakai caps lock, luar biasa. Semangat pakai tanda seru, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Secara umum, kalau dia merasa perusahaan akan menghargai dia, maka dia akan semangat. Kemudian, get-nya. Coba kita lihat. Kalau dia kerjanya semangat, hasilnya bagus tidak? Apakah kalau dia bekerja dengan semangat, akan mendapatkan hasil yang bagus atau tidak? Tentunya biasanya bagus, Bapak Ibu. Dengan saya izin Tuhan, hasil kerjanya akan bagus. Dan, dia akan mendapatkan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Jika tidak di perusahaan ini, mungkin di perusahaan lain yang melihat potensi, bakat, hasil dari orang ini. Jadi, Bapak Ibu, kadang-kadang tidak penting faktanya. Tidak penting perusahaan kita sekarang itu fair atau tidak fair. Yang penting adalah apa yang kita yakini. Yang penting adalah apa yang kita lihat, apa yang kita taruh dalam kepala kita, apa yang kita taruh di kacamata. Karena itu mempengaruhi tindakan kita dan mempengaruhi apa yang kita dapat dalam hidup dan memperkuat keyakinan diri kita. Kalau Anda boleh memilih, Anda mau pilih yang mana? Anda taruh menjadi kacamata Anda. Yang putih, yang kuning, atau yang hitam. Itu kembali kepada diri Anda. Ingat, ini see, do, get adalah poin yang sangat penting. See, mempengaruhi apa yang Anda lakukan, mempengaruhi apa yang Anda dapatkan, dan akan memperkuat keyakinan Anda. Oke, kita lanjut. Terima kasih responnya, Bapak Ibu. Seven Habits rangkanya seperti ini, Bapak Ibu. Kita hari ini hanya bahas yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita semua akan berasumsi bahwa kita mulai dari dependence. Apa itu dependence? Dependence adalah ketergantungan. Kita sekarang anggaplah kita belajar, jadi kita ada di dependence. Attitude-nya adalah you. Apa itu attitude you? Kamu yang harus membantu saya. Kamu yang salah. Kamu yang harus berubah. Itu namanya dependence. kita semua memulai hidup dengan dependence, Bapak Ibu. Kita semua waktu masih bayi, masih kecil, tentu semua tergantung. Orang harus sediakan makan untuk kita. Orang tua yang harus mandikan kita. Orang tua yang memilih kita sekolah di mana. Jadi kita dependence. Tidak salah. pertanyaannya Bapak Ibu, kapan kita bisa bergerak dari dependence menjadi independence, menjadi kemandirian. Attitude-nya berubah menjadi I. Saya yang harus menghidupi diri saya. Saya yang memilih pilihan. Saya yang bertanggung jawab. Saya yang salah. Itu namanya independence. Kita akan belajar bagaimana bergerak dari dependence, ketergantungan, menjadi independence, menjadi mandiri, instrofeksi, mengembangkan diri sendiri. Ini kita tidak bahas yang 4, 5, 6, karena 4, 5, dan 6 ini bergerak dari independence ke interdependence, ke saling tergantungan. Ini attitude-nya we. Ini yang paling tinggi. Kita semua bisa manjut. Kita semua bisa sukses. Ini karena kita. Itu interdependence. Jadi kita kan makhluk sosial, bekerja dalam tim, berpartner, kita butuh orang lain. Tapi hari ini kita hanya bahas yang tiga ini. Jadi bagaimana bergerak dari attitude of you, kamu yang salah, kamu harus bantu saya, bergerak-gerak kamu, kamu harus berubah, menjadi attitude of I, saya. Kita akan mulai dari habits pertama, proaktif. Proaktif itu bukan inisiatif ya, Bapak Ibu. Mungkin banyak diantara kita merasa proaktif itu tidak salah. Tapi definisi proaktif dalam 7 habits adalah mengambil kendali dan tanggung jawab. saya akan siar sedikit cerita dari Bapak Ciputra. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kisah dari Bapak Ciputra, almarhum Bapak Ciputra. Bapak Ciputra itu adalah seorang yang lahirnya di keluarga yang tadinya cukup berada, menjadi sangat-sangat miskin. Karena pada saat umurnya 12 tahun, ayahnya ditangkap oleh tentara Belanda, saat itu penjajah, dianggap, tentara Jepang kalau salah, dianggap sebagai mata-mata. Padahal bukan, padahal cuma pedagang. Ditangkap, dipenjara, meninggal di penjara dan tidak tahu dikubur di mana. Sampai Pak Ciputra meninggal pun Pak Ciputra tidak tahu dikubur di mana. Setelah ayahnya meninggal hidupnya, sangat susah. Putus sekolah, berburu di hutan, memelihara belasan anjing, berburu di hutan, membantu ibunya, bikin kue, atau bertahan hidup sehari-hari. Segitu susah begitu miskin. Tapi dia berubah. Dia loncat quantum leap menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses. Seperti yang kita ketahui. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Kalau kita mencabungkunya, Bapak Ibu, semua bermula dari Pak Ciputra mulai mengambil tanggung jawab keputusan dalam hidupnya. Di umurnya 12 tahun, dia menjadi tulang punggung keluarga. Itu adalah proaktif. Bergerak dari independence menjadi independence. Dari attitude of you, kamu yang harus membantu saya. Kamu yang harus menghidupi saya menjadi attitude of I. Dia mengambil tanggung jawab atas dirinya sendiri. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita yang sesusah Pak Ciputu waktu kecil? Kalau Bapak Ibu lihat gambarnya, Pak Ciputu waktu kecil. Setelah memutuskan melanjutkan sekolah. Jadi waktu itu umurnya 12 tahun, 13 tahun, mau sekolah lagi karena sudah cukup lama. Dia harus mengulang dari kelas 2 SD. Baju hanya punya satu. Sekolahnya jauh sekali dari rumah. Sepatu nggak punya. Jadi kalau pergi sekolah, hujan, itu bajunya dibuka, masukin plastik, pakai daun pisang sebagai penutup. Supaya bajunya nggak basah. Karena bajunya cuma punya satu. berapa banyak dari kita yang sesusah itu hidupnya waktu kita kecil. Seperti Pak Ciputu. Saya rasa tidak banyak. Mungkin tidak ada. Tapi, berapa banyak dari kita, Bapak Ibu, yang saat nanti kita meninggal, bisa sesukses, sekaya, sehebat, Pak Ciputu. Kita akan belajar, Pak Ciputu juga, karena Pak Ciputu sangat menjalankan seven habits ini. Dimulai dari habits yang pertama. Proaktif. Jadi kita lihat skema 1, 2, dan 3 itu adalah pertama, proaktif. Menyadari bahwa dalam hidup ini, Anda yang harus bertanggung jawab. Anda yang harus merencanakan, Anda yang harus mengambil alih. Anda yang menentukan hidup Anda sendiri. Kunci sukses hidup Anda adalah Anda dan terutama karakter Anda. Habits kedua adalah yang di bagian visi. Jadi, apa yang Anda mau capai dalam hidup? Itu habits kedua. Habits ketiga adalah menjalani perjalanannya dengan mengelola prioritas disiplin. Ini skemanya. Kita langsung masuk ke habits pertama ya, Bapak Ibu. Ada dua macam orang di dunia ini. Ada reaktif, dan satu lagi proaktif. Orang reaktif adalah orang yang membiarkan suasana hatinya mengendalikan dia. Jadi, kalau dia lagi takut, dia akan dikendalikan oleh rasa takutnya. Kalau dia sedang bahagia, dia akan dikendalikan oleh kebahagiaannya. Dan ciri yang kedua, orang reaktif adalah dia akan menyalahkan orang ini. Kalau kita tidak naik kelas, Bapak Ibu, orang reaktif akan menyalahkan gurunya. Ini gurunya nggak bisa ngajar. Menyalahkan kurikulumnya. Ini pelajarannya terlalu susah. Akan menyalahkan Menteri Pendidikan. Ini kenapa bikin ujian nasional. Akan menyalahkan orang tua. Kenapa sekolahan saya di sekolah kayak gini. Akan menyalahkan teman, tentu nggak ajak saya main. Akan menyalahkan rumahnya yang jauh dari sekolah. Jadi, selalu orang lain yang salah. Selalu keadaan lingkungan hal-hal lain yang salah. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Akibatnya, tahun depan, saat sekolah lagi, dia tidak merubah apapun dalam dirinya. Dan tidak naik kelas lagi. Tidak merubah. Tidak melihat apa yang salah dari dirinya. Yang kedua adalah orang yang dia mengendalikan dirinya. Mengambil respon sesuai dengan prinsip. Bukan perasaan. Dia mengambil kendali tanggung jawab dan tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak naik kelas. Dia tidak menyalahkan gurunya. Kenapa? Karena tidak semua anak di kelas itu yang diajar guru itu tidak naik kelas. Cuma dia yang tidak naik kelas. Dia tidak menyalahkan kurikulumnya. Kenapa? Karena semua anak belajar kurikulum yang sama. Dia tidak menyalahkan menteri pendidikan. Dia tidak mau menyalahkan orang tua, tidak mau menyalahkan rumah. Dia menyalahkan dirinya. Karena males belajar. Karena mudah dikutat temannya. Karena tidak melangkat pagi sehingga terlambat terus. karena tidak menghabiskan waktu lebih banyak untuk mereview pelajaran. Dia intropeksi diri. Dia menyadari apa yang salah dari dirinya sehingga dia bisa maju. Dia bisa berubah. Itu orang proaktif. tidak menyalahkan orang lain. Mengambil kendali dan tanggung jawab atas hidup. Itu perjalanan pertama Pakci yang sangat berkesan. Pakci bilang. Keputusan besar dalam hidupnya adalah saat dia mengambil keputusan bahwa dia harus sekolah lagi dan kuliah lagi. Itulah keputusan yang dia ambil. Bukan orang tuanya yang mengambil. Karena dia tahu sekarang dia bertanggung jawab atas dirinya dan ibunya dan keluarganya. Karena dia memiliki tanggung jawab itu dia berusaha. Beda kan Bapak Ibu kalau Anda masih dibantu oleh mertua oleh orang tua. Anda masih menumpang dengan orang lain. Anda masih didukung oleh orang lain. Maka rasa tanggung jawab Anda tidak akan sebesar itu. Tapi jika Anda adalah kepala rumah tangga satu-satunya yang berpenghasilan dalam rumah tangga Anda. Anda punya tiga anak. Anda punya tanggungan lain. rasa tanggung jawab Anda akan sangat besar. Pengorbanan Anda, dedikasi Anda akan sangat besar. Itu adalah orang proaktif. Kalau reaktif, stimulus langsung direspon. Saya ingin baca. Kayak betul korek. Kesek langsung menyala. Tapi kalau orang reaktif tidak seperti itu Bapak Ibu. Dia pikirkan ini ada COVID. apa yang harus saya lakukan pada era COVID ini? Ini prospek berkurang. Apa yang harus saya lakukan? Bukan langsung panik. Bukan langsung khawatir. Tapi apa yang harus saya lakukan? Mengambil respon yang tepat. Itu orang proaktif. Kebanyakan dari Anda mengisi survei nomor dua, apa yang Anda rasakan di masa pandemi ini? 10 per 10 orang dari 20 artinya separoh. Khawatir. Takut. Cemas dalam. Ada sembilan yang cukup beruntung, saya bilang. Mampu merasa bosan di era pandemi. Jadi waktunya banyak. Sampai yang Anda tahu mau diapa yang bosan. Ada lima orang merasa sedih. Hanya tiga orang yang merasa optimis, positif, thinking, atau setidaknya berusaha optimis. Dengan kata lain, kalau saya boleh simpulkan, 78% perasaan yang kita alami adalah perasaan yang tidak sehat. Perasaan yang tidak produktif. Kita kembali ke skema tadi. C. Ini adalah apa yang Anda rasakan, ini adalah apa yang Anda lihat. Apakah Anda akan membiarkan perasaan ini menjadi filter kacamata Anda? Mempengaruhi tindakan Anda? Mempengaruhi apa yang Anda dapatkan dari hasil kerja Anda itu? Tapi kan wajar khawatir, takut, cemas, dan galap. Iya wajar. Tapi apakah Anda akan dikuasai oleh perasaan itu? Atau Anda boleh mengambil positifnya? Anda boleh optimis? Anda boleh berusaha? Anda boleh yakin, melihat bahwa masih ada peluang? sekali lagi, apa yang Anda pilih untuk menjadi kacamata Anda akan mempengaruhi dendakannya. Akan mempengaruhi apa yang Anda dapat. Jadi, boleh-boleh saja merasa khawatir, tapi jangan lupa untuk mengembangkan rasa optimis juga. Boleh saja merasa takut, tapi jangan lupa untuk tetap mampu melihat peluang. Tapi kalau bosan itu nggak boleh menurut saya Bapak-Ibu. Bosan itu artinya Bapak-Ibu punya waktu untuk tapi nggak tahu mau dibuat apa. Itu makanya Anda bosan, kan? Maka Anda harus ubah kacamata Anda. Anda bosan karena kacamata Anda, Anda berasumsi, Anda melihat bahwa tidak ada hal yang bisa kita lakukan sekarang. Itu kacamata Anda. Tidak ada hal yang bisa dilakukan sekarang. Makanya Anda bosan. Nggak tahu mau dipakai buat apa, kan? akibatnya tidak apa yang Anda dapatkan tidak ada dari hal itu. Tapi kalau Anda ubah kacamata Anda, kacamata perlu kacamata optimis. Anda memiliki sesuatu yang bisa Anda lakukan. Anda lakukan akan akan ada hal yang setidak kalau itu bukan sebuah prospek, bukan sebuah penghasilan, Bapak Ibu. Anda bisa menginfersasikan kalau Anda untuk belajar kemampuan bagi apa yang Anda bisa memiliki. Kalau Anda melihat ada peluang untuk belajar, tidak harus peluang untuk belajar. Kalau memang sedang susah. Tapi tetap ada peluang. Begitu, Bapak Ibu. 78 persen mungkin ini bisa mewakili perasaan orang lain di luar sana merasa khawatir, galau, takut, cemas, bosan, sendih. Tapi apakah Anda mau menggunakan perasaan ini sebagai kacamata Anda atau tidak? Itu pilihan Anda. Kita akan masuk ke lingkaran kepedulian, ya Bapak Ibu. Ini yang luar adalah lingkaran kepedulian. Ini adalah hal-hal yang Anda pedulikan dalam hidup. Harta Anda, kehidupan Anda, keluarga Anda, tabungan Anda, kesehatan Anda, pendidikan anak, iman Anda, semua yang Anda pedulikan dan pentingkan dalam hidup orang tua Anda, itu ada dalam lingkaran ini. Tapi sayangnya, Bapak Ibu, dalam lingkaran ini ada yang kita punya pengaruh, ada yang kita tidak punya pengaruh. Contoh, yang Anda masih punya pengaruh, anak Anda, yang masih kecil. Penting buat Anda, penting. Makanya ada dalam lingkaran kepedulian. Anda punya pengaruh, punya. Anaknya masih kecil, masih tergantung Anda, Anda punya pengaruh. Maka itu ada di dalam sini. Tapi ada juga yang di luar lingkaran pengaruh, tidak bisa Anda kendalikan. Contoh apa? Contoh misalnya, COVID, pandemi. Kita tidak bisa mengendalikan pandemi. Tapi, dia berada dan berdampak kepada diri kita, kehidupan kita, sehingga kita masukkan dalam lingkaran kepedulian kita. Bapak, Bapak, orang yang proaktif, fokus pada hal yang dia bisa pengaruhi. Buat apa kita fokus menghabiskan waktu kita terhadap hal-hal yang kita tidak bisa pengaruhi, yang kita tidak bisa lakukan apa-apa? Buat apa? Kita harus fokus kepada hal-hal yang kita bisa pengaruhi dalam hidup. Itu adalah orang proaktif. Kalau kita reaktif, kita fokus terus kepada hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan, maka dia akan menghabiskan waktu kita, menghabiskan energi kita, memperkecil waktu kita untuk hal-hal yang kita bisa lakukan sebenarnya. Makanya Anda jadi bosan. Karena Anda menghabiskan waktu untuk hal-hal yang Anda tidak bisa kendalikan. Kita lihat orang proaktif. Dia menghabiskan waktu untuk hal yang dia bisa kendalikan, dirinya. Hal yang dia mau pelajari, lingkungan dalam rumahnya, apa yang ada di dalam HP-nya, dia bisa kendalikan. Dan karena dia mengendalikannya, dia menginvestasikan waktu untuk hal-hal yang dia bisa pengaruhi, lingkarannya membesar. Membesar dan membesar. Karena itu yang dia habiskan. Dia menjadi produktif. Sehingga banyak hal yang tadinya dia tidak bisa pengaruhi, menjadi bisa dipengaruhi. Dan sebaliknya, kalau Anda proaktif, hal yang tadinya Anda bisa pengaruhi menjadi tidak bisa Anda pengaruhi, termasuk diri Anda. Sejatinya kita bisa mengendalikan diri kita. Sudah diatur seperti itu oleh Tuhan. Kita bisa mengendalikan diri kita. Tapi karena kita fokus ke hal-hal di luar yang kita tidak bisa kendalikan, fokus terhadap ketakutan. Fokus terhadap ketahuan ekonomi. Fokus terhadap hal-hal yang tidak punya kendali. Kita tidak bisa kendalikan. Maka kita menjadi mengecil. Bahkan kita tidak mampu lagi mengendalikan tidur nyanyak kita. Kualitas tidur kita terganggu. Kita tidak bisa lagi mengendalikan hubungan kita dengan pasangan hidup kita. Kita menjadi lebih mudah marah, mudah tersinggung, mudah berantem. Tadinya tidak. Kualitas hubungan kita dengan anak juga terganggu. Apalagi kalau kita sudah lagi susah, mesti mengajarin PR lagi di rumah. Guru kasih PR tugas begitu banyak. Kita jadi senewan. Hal yang tadinya kita bisa kendalikan, kita tidak bisa kendalikan. Semakin kita reaktif, semakin mengecil lingkaran pengaruh kita, kita menjadi orang kecil. Angker deal dalam hidup. Jangan, Bapak Ibu. Fokus pada hal yang kita bisa kendalikan. Lingkaran pengaruh kita meluas. Kita bisa mempengaruhi teman kita yang tidak semangat. Kita bisa mempengaruhi customer kita yang tidak semangat. Kita bisa mempengaruhi bos kita yang sedang loyok. Kita bisa menguatkan pasangan hidup kita. Seperti yang dibilang Pak Antonius, kita bisa menunjukkan kepada anak-anak kita bagaimana orang tua yang menghadapi krisis. sekarang Bapak Ibu, Habit 1 antarnya seperti itu. Boleh Anda buat catatan penting apa yang Anda sadari atau Anda pelajari dari Habit pertama ini dan apa yang Anda akan lakukan berbeda mulai sekarang, tidak besok, tidak habis COVID. Sekarang, apa yang Anda lakukan berbeda. boleh Anda catat, boleh Anda share dalam chat room supaya teman-teman juga bisa baca, supaya saya juga bisa baca apa yang sudah Anda pelajari dari sharing apa yang akan Anda lakukan berbeda. Kita punya waktu sekitar satu menit Bapak Ibu, apa yang Anda pelajari, apa yang Anda melajari, apa yang Anda melakukan berbeda, silakan Bapak Ibu boleh saya akan share musik yang kita biasa play kalau sedang mengisi renungan. terima kasih, Pak Sipon, tidak menyerah dengan kalian, berpikir positif. satu menit waktunya Bapak Ibu boleh membuat catatan yang boleh di-share di-share supaya kalian bisa baca supaya kita bisa baca. Seperti kita semua sengat, kita semua bisa belajar, kita semua memikir cara panjang ini. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. kita kembali ke laptop. Kalau suara saya masih bisa didengar, Bapak Ibu bolehkah kasih saya jempol? suara saya masih bisa didengar boleh kasih saya jempol Bapak Ibu kalau susah nyari jempol di itunya jempol begini juga boleh sih sebenarnya ya. Tidak harus jempol jempol digital ya, jempol fisik juga boleh. tidak apa-apa. Oke, kita lanjut nih. Sekarang kita masuk ke habits kedua. Habits kedua mengenai memulai dengan ujung akhir. Jadi, kita melakukan sesuatu, harus tahu ujungnya kita mau kemana. Kalau Anda mau ke sebuah tempat, tentu Anda harus tahu dulu ya, tempatnya itu apa gitu kalau Anda mau melakukan perjalanan. Contoh, Anda nyalain GPS di HP Anda, tentu Anda harus masukkan mau kemana location-nya. Kalau enggak, enggak usah dinyalain GPS ya. Putar-putar aja karena cuma mau santai-santai gitu ya, jalan-jalan. Tapi kalau kita mau melakukan perjalanan, termasuk dalam hidup, kita butuh tahu tujuannya kemana. Ini maksud begin with the end in mind. Memulai dengan tujuan akhir. Selalu mulai dengan tujuan yang ingin Anda capai. Itu habits kedua. Kita lihat detilnya ya, Bapak Ibu. Sebenarnya dalam hidup kita, hampir semua hal itu memiliki dua tahap penciptaan. Dua. Tahap pertama, diciptakan dalam imajinasi, dalam bayangan, dalam perencanaan. Kemudian baru tahap kedua menjadi penciptaan fisik. Tahap kedua itu menjadi nyata. Hampir semuanya begitu. Boleh kita ambil contoh, Bapak Ibu, kalau misalnya dalam pekerjaan saya. Soal artik, Bapak Ibu. Kalau bangun gedung, bisa enggak langsung bangun? Bangun gedung, langsung bangun gitu. Kulinya langsung bangun. enggak mungkin. Pasti dia butuh membuat blueprintnya, cetakannya, perencanaannya. Kalau Anda adalah seorang jahit balik, Anda tentu butuh membuat desainnya, polanya dulu. Enggak langsung jahit begitu saja. sekarang kita bicara hidup, Bapak Ibu. Siapa yang merencanakan hidup Anda? Kalau waktu Anda kecil, yang mengimajinasikan hidup Anda adalah orang tua Anda. Orang tua berpikir, anak saya pakai baju ini akan bagus. Anak saya, kalau sekolah di sini akan bagus. Kalau kuliah ngambil jurusan ini akan bagus. orang tua. Tapi waktu kita mulai dewasa, tentu kita harus mengambil alih fungsi itu, Bapak Ibu. Kita harus merencanakan. Kalau saya pacaran sama dia, kayaknya bakal enak. Bakal cocok kita. Saya menikah dengan dia, tentu akan harmonis. Itu bayangan Anda. Kalau saya bekerja di perusahaan ini, tentu akan sangat hebat. kalau saya bekerja di bidang ini, tentu akan bagus. Tapi kadang-kadang, Bapak Ibu, kita lupa berencana, sehingga orang lain merencanakan untuk kita. Contoh, dalam pekerjaan, karir. Kalau Anda tidak merencanakan karir Anda, tiga tahun ke depan mau jadi apa, lima tahun ke depan mau seperti apa, maka Anda menyerahkan perencanaan Anda kepada atasan Anda, kepada bos Anda, kepada perusahaan Anda yang kalau belum tentu itu prioritas utama bagi dia. Jadi Anda asahkan perencanaan orang lain. Selalu ada tahap perencanaan, tapi direncanakan oleh siapa? Itu pertanyaannya. Di tahap pertama, kita belajar bahwa kita yang harus tanggung jawabkan. Kita yang harus mengambil penggali hidup. Maka di tahap kedua, kita yang harus membuat perencanaan imajinasi di atas hidup kita, Bapak-Ibu. Dan itu yang akan kita lakukan sekarang. Karena, Bapak-Ibu, kita bisa saja sih hidup tidak punya tujuan seperti yang digambar ini, maka Anda menjalani hidup enak, sangka. Kayak di kolam arus, terbawa ke sana, terbawa ke sini, tidak punya tujuan mau ke mana, tapi enak hidupnya ya. Enak. Tidak apa-apa enak. ada juga orang yang seperti yang di bawah ini, mempunyai tujuan yang jelas, garis finis yang ingin dia capai. Bedanya apa? Bedanya dalam sepanat hidupnya, usahanya, effortnya, fokusnya akan beda, Bapak-Ibu. Karakternya akan berbeda. Karakter yang pertama, mungkin dia akan lebih santai, lebih panas. secara. Ya udah, go with the flow, ikutin aja apa yang ada. Tapi kalau yang bawah, karena dia tahu tujuan yang dia capai, dia tahu dia ada saingan dalam mencapai tujuan itu, dia akan berusaha bekerja keras, hatian, belajar, riset, bangun pagi, kerja keras sampai malam. saya kagum dengan olahragaan-olahragaan, Bapak-Ibu. Mereka berusaha dengan sangat keras. Karena tujuan yang ingin dia capai. Anda mau jadi yang mana? Yang hidup tanpa punya tujuan. Atau yang hidup dengan tujuan. Dan bukan tujuan biasa, tapi tujuan yang sangat besar, tujuan yang sangat penting untuk Anda dalam hidup. tujuan yang sangat membara, membuat Anda sangat ingin mencapai tujuan itu. Itu akan merubah, mempengaruhi segalanya. Terusnya begitu, kenapa kita tidak hidup biasa-biasa saja seperti orang pertama? Masalahnya, Bapak-Ibu, kita tidak pernah tahu kapan ombak ini membawa kita ke laut yang lepas. Kita tidak pernah tahu kapan ombak ini membentuk kita ke batu karang. Kita tidak pernah tahu kapan ombak ini. Kita ada yang mungkin, bisa juga tidak. Mungkin di antara kita ada yang hidupnya mungkin kayak di atas selama ini. Terus sekarang kena pandemi. Karena kita hidupnya santai-santai, kita sudah punya tabungannya banyak misalnya. Sekarang kita terancang. Rahu kita kempes. Tiba-tiba kita santai-santai tergoyang-goyang tiba-tiba kita sudah di lautan. Ombaknya jadi ganas. Kita terbentur batu karang. Dan kita tidak punya model untuk menghadapi itu. Tapi jika selama ini kita hidup seperti di bawah, dari pagi berusaha sampai sore, menabung, belajar, investasi, mungkin di saat sekarang tiba-tiba laut jadi ganas, ombak menjadi ganas, batu karang di mana-mana. Mungkin kita lebih siap. Dan ini bukan bicara tentang diri. Ini bicara tentang Anda dan keluarga Anda. Ini bicara Anda dan orang tua Anda. Apakah Anda masih mampu menghidupi lebih banyak orang? Apakah Anda mampu bermanfaat bagi orang lain juga? Apakah Anda mampu sekarang menyisihkan sebagian tabungan Anda untuk amal? Untuk membantu oleh kesusahan? Itu semua bisa Anda lakukan kalau Anda selama ini hidup seperti yang di bawah, yang punya tujuan, yang berusaha. Bukan yang di atas. Saya mau share satu video, Bapak Ibu. Video tentang Padri. Oke? Saya mau share videonya. Kalau Anda bisa dengar suara dan videonya, Bapak Ibu, boleh Anda ketik di chatroom ya. Saya akan share dulu sebentar. New share screen ya. bagaimana dia? Saya tidak akan Suaranya, ya Bapak-Ibu, boleh diketik. Tadi suara muncul nggak? Nggak ada suara ya? Oke, sebentar ya Bapak-Ibu. Saya coba lakukan sesuatu. You are sharing your computer sound. Tapi kenapa tidak ada suaranya? Oh, suara putus-putus ada tapi tidak jelas. Oke. Untungnya, di situ attack-nya ya. Jadi bolehlah kita lanjutkan ya. Saya tidak pernah berpikir-pikir kembali sepeda. Saya suka sepeda karena nggak jauh dengan motor. Ada stand-nya, ada handling-nya, ada running-nya. Jadi masih bisa masuk. Tapi ya dibalik. Latihannya justru. Semakin berarti dibandingkan balap motor. Ya, kamu balap motor membutuhkan skill yang sangat tinggi. Tapi balap sepeda membutuhkan skill dan fisik yang berita. Oke, karena suaranya kurang jelas. Jadi kita ceritain aja ya ceritanya Fadli ini. Ini bukan Fadli yang di DPR ya Bapak-Ibu. Kalau Fadli yang di DPR itu Fadli yang berbeda. Fadli ini adalah pembalap motor. Jadi dia pembalap motor. Dia pembalap muda yang punya prospek sangat baik ke depannya. Potensinya tinggi. Di salah satu balasan yang dia menang salahnya asli. Jangan masalah. Saat dia menang dia kan melakukan lap. Victory lap. Dan di victory lap itu setelah dia menang dia ditabrak dari belakang oleh pembalap negara lain. Hasilnya kakinya harus diamputasi. Betapa sedih frustrasi. Itu istrinya sedang hamil tua. Pertamanya dia janji sama istrinya habis balapan ini saya antar ke rumah sakit. Kejadiannya istrinya yang nganterin dia ke rumah sakit. Terus akhir-akhir dalam kondisi dia sedang terbaring di rumah sakit. Kakinya diamputasi. Hancur hidupnya. Sampai suatu hari ada seseorang menelpon Fadli. Fadli kamu mau coba jadi atlet parasyclic. Jadi atlet balap sepeda tapi memang yang khusus untuk orang-orang disabilitas. Di saat itu Fadli menemukan tujuan hidup baru. Dia melihat ada cita-cita baru yang dia ingin capai. Karena dari kecil dia cita-citanya mau jadi pembalap motor. tapi kan gak bisa lagi. Cita-cita yang itu besar dimimpikan. Tiba-tiba gak bisa. Frustrasi. Tapi begitu menemukan cita-cita baru semangatnya muncul. Hidupnya berubah. Cara pandangnya berubah. Tadi putus asa tidak punya harap. Tiba-tiba memiliki cita-cita baru. Tujuan baru. Hidupnya berubah. Dan Fadli mulai latihan. Dan Bapak Ibu tahu di Asian Games Olimpian Rally Fadli meraih medali emas. Segitu keras usahanya. Segitu keras kerjanya. Latihannya. Kenapa bisa begitu? Karena dia punya cita-cita yang sangat ingin dia capai. Jadi Bapak Ibu pertanyaannya untuk kita semua adalah pertama seberapa jelas impian dan cita-cita Anda dalam itu ini? Kenapa harus jelas? Semakin jelas semakin kita semangat. Contoh ya ada yang menuliskan impian cita-cita saya mau punya rumah sendiri tiga tahun lagi. bagus tapi semakin jelas semakin bagus saya mau punya rumah dua lantai di mana? Saya mau buat kamar lantai satu buat siapa? Lantai dua buat siapa? Untuk anak saya di mana? Bisa kayak gimana? Anda deskripsi Anda gambar Anda tulis Anda tempel di dinding yang paling sering Anda lihat. seberapa jelas impian dan cita-cita Anda? Yang kedua seberapa pembaranya impian dan cita-cita Anda itu? Tidak penting besar kecilnya tidak penting besar kecil relatif tapi seberapa hal itu membuat Anda semangat mengejar cita-cita bisa untuk anak bisa untuk Anda sendiri bisa untuk orang tua bisa untuk masyarakat tapi seberapa hal itu membuat Anda terbakar dalam menjalani hidup bukan terbakar hati terbakar semangat mulai sekarang Bapak Ibu tuliskan gambarkan ceritakan sampaikan cita-cita Anda supaya semakin jelas supaya semakin membuat Anda semangat itu adalah habit dua Bapak Ibu memulai dengan tujuan akhir memiliki cita-cita impian tujuan dalam hidup yang membuat kita semangat dalam hidup sedikit lagi tentang pusat kehidupan Bapak Ibu jadi ada satu bahaya kalau kita memusatkan kehidupan kita hanya pada satu hal contoh ini ada beberapa hal dalam hidup ada harta ada hobi ada musuh ada keluarga ada pekerjaan bahayanya apa kalau kita hanya memusatkan kehidupan pada satu hal contoh kalau Anda adalah agen asuransi kesehatan Anda adalah agen asuransi kesehatan sebut saja satu merek Anda agen asuransi kesehatan kalau Anda memusatkan kehidupan Anda pada pekerjaan Anda maka Anda akan melihat keluarga Anda ponakan sepupu mertua tante om sebagai apa Bapak Ibu boleh Anda ketik di catur kalau Anda adalah agen asuransi kesehatan dan Anda memusatkan kehidupan Anda pada pekerjaan Anda pekerjaan Anda yang paling penting Anda akan melihat om tante sepupu mertua monakan teman sebagai apa sebagai prospek sebagai peluang tidak salah Bapak Ibu tidak salah tapi harus seimbang contoh kedua kalau Anda hanya memfokus kehidupan Anda pada pekerjaan Anda dan karir Anda dalam hidup saya mau jadi direktur dan itu Anda jadikan pusat kehidupan Anda Anda melihat anak Anda yang ada lima itu sebagai apa boleh Anda ketik di catur Anda punya lima anak tapi Anda mau fokus pada karir Anda itu pusat kehidupan Anda tarik Anda sebagai direktur maka anak-anak Anda yang ada lima itu akan Anda anggap sebagai apa boleh Anda ketik di catur sebagai penyemangat bisa jangan lupa ya ini kalau fokus hidup Anda hanya untuk pekerjaan gangguan gangguan bisa betul penyemangat nah saya mau sampai sebagai staff ini luar biasa loh sebagai staff sebagai sumber daya yang dimenfaatkan oke luar biasa betul jadi Bapak Ibu kita tadi bicara kalau pusat kehidupan kita hanya satu kalau Anda hanya punya pusat kehidupan sebagai pekerjaan mau jadi direktur maka anak Anda bisa Anda anggap sebagai beban sebagai pengganggu karena mereka akan menyita waktu Anda bisa kalau Anda atau pusat kehidupan Anda adalah menjadi keluarga itu bedanya Bapak Ibu jadi jangan hanya punya satu pusat kehidupan pusat kehidupannya disebar pusat kehidupannya dibuat dibuat menjadi dibuat menjadi punya beberapa sehingga Anda bisa pulih kalau pusat kehidupan yang satu bermasalah coba ya sekarang kita balik kalau Anda adalah agen asuransi kesehatan Anda menganggap pekerjaan yang penting ya itu salah satu pusat kehidupan Anda juga menganggap keluarga sebagai pusat kehidupan maka Anda bisa jadi tidak melihat keluarga lagi sebagai prospek Anda melihat keluarga sebagai sesuatu yang harus Anda lindungi bukan prospeknya tapi bagian yang harus Anda lindungi dalam hidup itu kalau pusat kehidupan Anda ada beberapa jadi jangan hanya berpusat pada harta atau hanya berpusat pada pekerjaan hanya pada hobi saya pernah nih hidup berpusat hanya pada hobi saya hobi main game hidup saya hanya buat main game di kantor saya main game di rumah saya main game anak tidur saya main game anak bangun saya tidur bermasalah hidup saya langsung pekerjaan tidak beres keluarga tidak beres jadi ini yang namanya balance jangan hanya hobi saja jangan hanya keluarga saja jangan hanya kerjaan saja nah kalau kita lihat Bapak Ibu survei yang ketiga Anda kan mengisi cita-cita Anda 31% memiliki tujuan cita-citanya tentang harta tentang apa rumah mewah mobil mewah tentang kebebasan finansial 31% 28% mengisi keluarga anak keluarga pendidikan anak kesehatan anak masa depan anak 25% tentang pekerjaan karir Anda sukses mau emak sekarang di MD mau punya broker sendiri mau sukses itu adalah pekerjaan pesan saya hanya jangan hanya satu Bapak Ibu jadi punya tujuan harta bagus tapi juga punya tujuan tentang keluarga punya tujuan tentang masyarakat kebermanfaatan kita untuk orang banyak punya tujuan juga tentang kehidupan rohani Bapak Ibu kehidupan spiritual Anda dengan Tuhan dengan iman Anda dengan agama Anda itu juga pusat kehidupan yang bagus dan diusahakan seimbang pesan Pak Ibu hidup akan terasa berat kalau kita lemah dan tidak punya visi kalau kita tidak punya tujuan hidup dan kita lemah tidak proaktif hidup akan berat Bapak Ibu jangan hidup tanpa tujuan sekarang saatnya Anda mengisi catatan dan saya akan play lagi lagu ini tadi boleh Anda ketik di chatroom atau Anda tulis catatan pribadi Anda atau pelajaran yang kita dapat dari habits berdua memulai dengan tujuan akhir atau memiliki tujuan cita-cita jangan lupa Anda harus memuliskan 2 tahun 3 tahun 5 tahun 10 tahun 20 tahun di kunjung hidup apa yang Anda capai Anda ingin dikenang sebeda apa kewangan semuanya melestasi apa yang akan memuliskan hal yang Anda pelajari di habit kedua dan hal yang akan Anda lakukan berbeda mulai sekarang depan besok bukan depan bukan habis covid mulai sekarang jika berkenan di share di chat saya bisa baca sampai saya bisa baca sampai saya bisa baca sampai saya bisa belajar sampai sampai saya bisa termasuk 2 menit saya akan perjelas tentang hidup saya terima kasih adik mulia terus maju pantang mundur sentur yang 21 Indonesia 3 anak perancangan hidup itu penting 7 menata tujuan target ke depannya terima kasih bu Nur ilmi Nur adalah cahaya Pak Jaka semangat jalani hidup kenapa semangat punya tujuan hidup lumi ilmi karakter berbutuh cara pikir di habit satu setujuan bukan masalah di habit satu banyak peluang belajar sosial karakter yang benar terima kasih sangat mencapai target tujuan punya target jualan target hidup itu juga terima kasih Pak Yohan atau Ibu Yohan terima kasih Pak Jaka Mbak Tim Dini terima kasih semuanya kita akan masuk ke bagian ketiga sekaligus terakhir dari sensibilitas yang ini Bapak Ibu terima kasih banyak masih bertahan bersama saya sampai sekarang tidak left the room gitu ya boleh saya minta jempol lagi kalau tidak ada jempol digital jempol fisik tangan juga boleh seperti ini gitu ya sebelum kita lanjutkan ke habits berikutnya terima kasih jempolnya jempol kuning ya sekarang habits ketiga Bapak Ibu put first things first first things first adalah dahulukan yang utama utamakan yang utama kerjakan hal yang penting duluan kurang lebih seperti itu jadi kalau habits pertama kita menyadari bahwa kita yang harus bertanggung jawab atas hidup kita kita yang mengendalikan diri kita dan hidup kita itu habit satu kita yang berkuasa atas diri kita kita harus bertanggung jawab habit dua bicara kita yang sudah dikuasai dan kita yang bertanggung jawab ini mau menuju kemana habit dua di habits ketiga adalah bicara cara menjalani supaya mencapai tujuan di habits dua itu Bapak Ibu saya sempat dengar Ibu Johana Ibu Johana itu kemarin buka kelas tentang time management sebenarnya poinnya mirip dengan ini jadi saya pikir kita tidak akan terlalu panjang lebar nah Bapak Ibu ini saya punya jadi saya mau coba ubah metode sekarang saya akan post sebuah link Youtube apakah link Youtube ini bisa Anda play di HP atau laptop Anda ini Youtube-nya saya post di chatroom kalau misalnya sulit mungkin Ibu Johana boleh bantu post ini ke Whatsapp grupnya supaya bisa diputar di HP nya Bapak Ibu jadi silahkan ditonton karena video ini tidak bisa diceritain Bapak Ibu videonya bagus banget dan tidak bisa diceritain jadi silahkan Bapak Ibu nonton dari HP Anda atau laptop Anda oke sudah Bapak Ibu bisa lihat di Whatsapp grupnya silahkan di play videonya mungkin ada perbedaan kecepatan ada yang internetnya lagi bagus cepat di mobilnya ada yang mungkin agak bertahap jadi untuk yang sudah selesai nonton di ketik di chatroom apa kesan Anda menonton video itu apa yang Anda rasakan apa yang Anda pelajari video itu silahkan videonya singkat oke baik sudah banyak chatnya terima kasih maka dengan semua yang Bapak Ibu tulis berita banyak kebutuhan tapi cuman sanggupnya enggak begitu ya Bapak Ibu oke saya mau tes lagi apakah surah saya kalau masih boleh kasih jempol oke jadi Bapak Ibu balonnya terbatas ya balon yang dimiliki terbatas itulah fakta hidup kita waktu kita terbatas umur kita terbatas uang kita terbatas fokus kita terbatas aset kita terbatas hampir semua hal yang kita miliki terbatas seperti balon kalau yang kita pelajari dari tadi adalah kalau balonnya kita habiskan kita lepaskan untuk hal-hal yang tidak penting pada saat kita membutuhkannya untuk hal yang penting balonnya sudah tidak ada itu inti dari habits tiga first things first Bapak Ibu waktu terbatas apalagi yang terbatas energi terbatas umur kita pun terbatas jadi kita mau menghabiskan hidup kita untuk hal-hal yang tidak penting hal-hal yang tidak urgent atau menghabiskan hidup kita untuk hal-hal yang penting sebagian besar Bapak Ibu tentu sudah ikut kelas Bu Yohana jadi ini esensi dari time management bagaimana kita harus mendahulukan mengerjakan dulu balon yang terbatas itu Bapak Ibu kita pakai dulu untuk hal-hal yang penting sebelum dia menjadi genting sebelum dia menjadi urgent boleh saya tanya Bapak Ibu pendidikan anak penting atau tidak boleh Anda ketik di chat room pendidikan anak penting atau tidak penting pendidikan anak pasti penting kalau pendidikan anak tidak penting mungkin itu anak orang lain orang tetangga tapi kalau pendidikan anak kita kan penting sekarang kita bicara urgent atau genting mendadak menjadi sangat butuh genting mendesak jadi urgent itu mendesak kapan biaya untuk pendidikan anak menjadi mendesak boleh Anda ketik di chat room pendidikan anak penting kapan biaya pendidikan anak menjadi mendesak kalau mulai mau sekolah kalau udah mau tahun ajaran baru kalau udah mau masuk kuliah menjadi mendesak kan biaya itu nah pertanyaannya Bapak Ibu biayanya kan butuh uang uang Anda Anda tabung dulu untuk pendidikan Anda sebelum mendesak aku nanti mendesak baru cari itu uang diusahakan dari mana dari uang jual tanah ngapain kerja 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 lebur Anda tabung Anda hidup di Q2 kuadran 2 mengerjakan hal yang penting sebelum dia menjadi genting sebelum menjadi mendesak itu esensi di habit ketiga karena Anda melakukan hal mendukung pencinta itu sebelum dia mendesak karena balon Anda terbatas jadi Anda safe first terus kesehatan Anda penting atau tidak kesehatan Anda visi Anda penting atau tidak penting 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 banget kalau kesehatan tidak penting mungkin itu kesehatan Anda sekarang Bapak Ibu saya punya pertanyaan kesehatan Anda mendesak kemudian mendesak saat Anda mulai sakit mulai bedan tidak enak prinsip prinsipnya kalau kesehatan Anda penting maka Anda jaga Anda olahraga Anda jaga makanan Anda sebelum dia mendesak saat ada virus setuju sekali sekarang pertanyaan saya yang ketiga saya industri terakhir Bapak Ibu karena sebenarnya mudah saya bersihkan nyawa Anda penting tidak Bapak Ibu jiwa Anda penting tidak boleh Anda ketik ke jantung penting tapi kita tentu sulit mengatur kapal kehidup kita mati pertanyaan saya Bapak Ibu kapan asuransi jiwa menjadi mendesak kapan asuransi jiwa mendesak boleh Anda jawab di satu kapan asuransi jiwa bedak menjadi penting menjadi mendesak saat kritis dan kita tidak mempunyai asuransi jiwa saat itu menjadi sangat penting untuk ditinggalkan ke keluarga kita menjadi mendesak karena kita butuh cepat kita sudah kritis tapi adakah asuransi jiwa yang mau cover polis kita yang mau menerima kita sebagai sahabat dia pada saat itu ambillah ambillah asuransi jiwa sebelum menjadi penting dan mendesak itu sepertinya kritis kuadran dua saat itu belum menjadi mendesak tapi itu hal yang penting saya bukan jualan asuransi jiwa ya Bapak Ibu tapi memang Ciputra punya asuransi jiwa tapi saya tidak kerja di sana tapi pada PC Bapak Ibu Habits tiga bicara prioritas prioritas waktu prioritas uang prioritas aneh Bapak Ibu bukan Anda tidak boleh sosial media bukan Anda tidak boleh nonton drama Korea bukan boleh nonton drama Korea boleh main game boleh baca komik boleh nonton bola boleh yang tidak boleh adalah itu dilakukan duluan jadi kalau Anda memulai satu hari pagi hari jangan lakukan itu dulu jangan nonton drama Korea dulu jangan lihat status Instagram orang dulu lakukan hal yang penting dulu baru setelahnya Anda lakukan hal yang lain begitu yang penting penting sudah selesai Anda lakukan karena kalau Anda tidak melakukan hal yang penting duluan dia akan bergeser hal yang penting ini akan bergeser ke kiri menjadi mendesak suatu hari karena Anda tunda karena Anda males karena Anda tarsok-tarsok mendadak dia menjadi genting di bom waktu dalam hidup Anda jadi habit setiga sesimpel itu untuk memudahkan gambaran kita Bapak Ibu mungkin Anda pernah mengalami orang Anda sakit keras pasangan hidup Anda sakit keras atau anak Anda sakit keras apakah pada saat itu Anda masih ingin napsuk kepengen nonton drama Korea apakah pada saat itu Anda masih ingin makan makanan enak apakah pada saat itu Anda masih ingin melihat status Instagram orang lihat Facebook orang nonton Youtube Netflix masih ingin enak pada saat itu tidak tentunya karena hal yang sangat penting bagi kita ada di depan mata kita baru sadar kok saat orang tua kita kritis kita baru sadar kita kurang menjalin hubungan baik dengan orang tua kita kita belum minta maaf atas kesalahan kita kok anak kita sakit keras kita baru ingat kemarin kita bentak dia kemarin kita marah marah dia kemarin kita banding banding dia pada saat itu hal lain menjadi tidak penting kita menjadi sadar ternyata hal-hal lain itu tidak penting sadaran itu yang harus kita jaga setiap hari dalam hidup bahwa ada hal penting harus kita diluka daripada hal lain itu tidak Bapak Ibu first things first mendahulukan hal yang utama mulailah hidup Anda setiap hari dengan hal yang penting dulu baru mengerjakan sisanya kalau masih ada waktu kalau sudah habis waktunya yaudah itu penting tidak usah dikerjakan gitu ya sesimpel itu sebenarnya Bapak Ibu itu tidak butuh slide penjelasan tapi saya tampilkan aja tidak apa-apa jangan sampai Anda menjadi kembada kebakaran semua hal yang penting Anda tunda dan menjadi genting oke ada kalimat dari Pakci tentang passion kalau Anda memiliki passion dalam hidup sebuah tujuan sebuah cita-cita maka Anda akan mengerahkan kemampuan terbaik Anda cinta Anda hati Anda bahkan Anda juga siap menderita karena hal itu olahraga mungkin capek prospekting mungkin capek pagi-pagi belajar mungkin capek mungkin menderita mungkin tapi Anda tidak masalah dengan hal itu kenapa? karena Anda tahu tujuan hidup Anda karena ada passion yang membara yang Anda ingin lakukan dalam hidup itu yang membuat Pakci setiap hari menjalani hidup di umurnya yang 60 70 80 80 80 setiap hari passion mengerjakan sesuatu dalam hidup hanya melakukan hal yang penting dalam hidup berdoanya satu hari bisa satu jam satu setengah jam satu hari berbah olahraga juga begitu belajar juga begitu apalagi pekerjanya hidupnya berbeda akhir hidupnya berbeda pencapaiannya berbeda kita sudah sampai di bagian akhir pada jam 12 10 bapak ibu apa hal yang Anda pelajari dari habits ketiga ini dan apa hal yang akan Anda lakukan selamat menikmati terima kasih Terima kasih. Terima kasih, Ibu Teresia. Gunakan waktu dan bagi lukan hal-hal yang penting. Kalau Ibu Teresia suka nonton drama karya, nanti nonton aja, tapi nonton di sore atau malam. Ibu Iin, terima kasih. Terima kasih. Berubah dan mengerti menengah video. Terima kasih, Pak Victor, Pak Maulana. Hal yang penting, berdoa berusaha tanpa menyerang video yang terpenting. Jangan lupa saya nyatakan, Bapak Ibu, jangan hanya menulis apa yang Anda tarjari, tapi tulis apa yang akan Anda lakukan berbeda sekarang, berikut. Jangan sampai ini hanya menjadi sebuah pembelajaran tanpa ada tindakan. Terima kasih, Ibu Urus. Harus mau bayar harga dan punya passion. Pak Ibu, terima kasih. Mulai hari dengan beruntas. Berdoa. Terima kasih, Ibu Devi. Yang kali lakukan, nah ini bagus. Langkah berani keuat dari zonanya. Comfort zone. There is no growth in comfort zone. Tidak ada pertumbuhan untuk kembangan di zonanya. There is no comfort in comfort zone. Minim nyaman. Tidak ada kenyamanan dalam zona sama jual. Terima kasih. mulai lagi mulai lagi walaupun dari nol. Pak Ciputra tahun 98 mulai lagi dari minus. Pak Ciputra bercerita saat panggung lebih kaya dari dia. Karena perusahaan bangkrut kurangnya bangkrut. Bahkan dari minus kita bisa mulai lagi. Terima kasih, Ibu. Ini dia yang prioritas. Rumor action. Sebenarnya penagang, bayar hutang. Selalu bang siap-siap. Baik, Bapak-Ibu. Karena keterbalasan waktu, Ibu Lofi, terima kasih. Sadar. Terima kasih. Bisa fokus. Kita kembali ke laptop. Saya akan melakukan sesi penutup. Semoga Anda masih bersama saya. Kalau masih bisa mendengar suara saya, boleh Anda kasih jempol. Jempol fisik maupun jempol digital, boleh. Oke, selesai bisa terdengar. Kita akan masuk ke sesi terakhir, Bapak-Ibu. Yang penting, yang paling penting adalah apa yang akan kita lakukan berikutnya. Harapan saya Anda sudah mencatat, Anda sudah menulis, dan Anda berkomitmen akan apa yang Anda tulis itu. Action plan Anda berikutnya, sekarang, berikutnya, besok, minggu depan. Apa yang Anda akan lakukan secara konsisten. karena kalau tidak, yang kita pelajari hari ini hanya akan menjadi ilmu, pengetahuan. Tapi tidak ada manfaat dalam kehidupan kita. Buat action plan. Buat tujuan hidup. perencanaan. Dan jangan lupa, si duget, Bapak-Ibu. Boleh Anda ketik di chat room? Sekarang Anda mau melihat pandemi COVID-19 ini sebagai apa? Anda mau melihat keadaan sekarang sebagai apa? Sebagai ujian, sebagai penyemangat, sebagai perubahan, hanya sebagai ujian. Artinya ujian itu berarti sesuatu yang bisa membuat kita naik kelas. Yang berarti kita bisa melewatinya. itu ujiannya. Tantangan, peluang, perubahan. Sekarang Anda rasakan dalam diri Anda sebagai proses belajar, sebagai tantangan. Anda rasakan dalam diri Anda. Apakah jika Anda melihatnya seperti ini, sebuah tantangan, peluang, perubahan, ujian, proses belajar, apakah Anda sudah merasa berbeda semangatnya? Jika ia lanjutkan dalam tindakan Anda, do, karena Anda sudah berbeda dalam melihatnya, lanjutkan dalam tindakan. Tadinya gelap, Bapak Ibu, saya bahkan tidak bisa melihat slide saya. Sekarang kita bisa melihatnya berbeda. Do-nya beda, get-nya akan beda. Anda akan mendapatkan apa yang Anda cita-cita dalam hidup. Amin. Anda akan mencapai tujuan hidup Anda. Amin. Anda akan sukses dalam hidup memanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa. Dan semua itu dimulai dengan merubah cara pandang Anda. Your mindset. Mindset kita. Kita ubah. kita sadar hidup ada di tangan kita. Kita yang bertanggung jawab harus hidup. Kita memiliki tujuan dalam hidup, dan kita disiplin menjalani hidup, mengutamakan hal yang utama. Kita mencapai kondisi yang disebut private victory, kemenangan atas diri sendiri. Karena sesungguhnya dalam hidup kita tidak perlu mengalahkan orang lain. Kita hanya perlu mengalahkan diri sendiri. itu kata ayah, pakci, kepada pakci. Kita hanya perlu mengalahkan diri sendiri. Tidak usah bersaing sama orang lain. Selamat kita telah menyelesaikan tiga habit pertama. Mudah-mudahan kita sudah paham, dan kalau kita melakukannya, kita akan lulus dari dependence menjadi independence. gara-gara covid, ini gara-gara pemerintah, ini gara-gara Wuhan, ini gara-gara century 21, berarti saya kurang. Prospekt bisnisnya kurang, konsep bisnisnya tidak bagus. Ini gara-gara MB saya, ini gara-gara senior saya, ini gara-gara dia. Tidak lagi seperti itu. Kita lulus. Saya kemarin kurang berusaha. Saya kemarin kurang prioritas dalam hidup. saya kemarin belum punya tujuan hidup. Saya kemarin tidak paham bahwa saya yang bertanggung jawab pas hidup. Kita lulus, Bapak-Ibu, dari attitude of you menjadi attitude baru, attitude of I menjadi independence. Selamat sekali lagi kita telah menyelesaikan sesi ini. Saya kembalikan ke Ibu Johana, sekaligus saya mau minum. Terima kasih, Bapak-Ibu. Terima kasih, Pak Erwin. Saya percaya apa yang disampaikan oleh Pak Erwin sangat bermanfaat, Bapak-Ibu. Kita kembali di recharge lagi semangatnya, Bapak-Ibu sekalian, untuk bisa beradaptasi dalam kondisi saat ini, Bapak-Ibu. Baik, Bapak-Ibu, saya buka sesi tanya-jawab, Bapak-Ibu, dan karena waktu saya batasi hanya tiga orang saja. Jadi, jika Bapak-Ibu ingin bertanya, silakan Bapak-Ibu chat ya, Bapak-Ibu, boleh nanti saya akan sebutkan siapa yang akan bertanya, Bapak-Ibu sekalian. Oke, ya maksimal kita hanya tiga orang saja ya, Bapak-Ibu. Yang pertama, saya mau ke Victor Century 21 Prioritas. Halo? Halo? Saya mau dengar suaranya. Halo Bapak. Silakan Pak, kira-kira apa yang ingin ditanyakan oleh tamu spesial kita, Bapak Erwin. Silakan Pak. Bagaimana kita mengatasi kehidupan, 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 apa namanya, bisnis dan rumah tangga, itu bagaimana caranya untuk bisa membaginya. Oke. Baik, bagaimana caranya untuk bisa memanage antara pekerjaan dan juga rumah tangga. Seperti itu ya Pak Victor ya? Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Erwin. Mohon Pak berkenan untuk menjawab, Pak. Karena dua-duanya penting ya, Pak Victor. Keduanya penting soalnya. kalau kita berbicara dari kerangka Seven Habits, caranya yang pertama adalah Pak Victor harus merasa bertanggung jawab atas keduanya. Itu Habits pertama. Merasa bertanggung jawab atas pekerjaan dan keluarga. Kemudian, di Habits kedua, Pak Victor memiliki tujuan dan cita-cita untuk keduanya. Pak Victor punya tujuan dan cita-cita untuk pekerjaan dan juga punya tujuan dan cita-cita untuk keluarga. Kemudian, yang ketiga, Pak Victor melakukan prioritas dalam hidup. Jadi, yang dilakukan setiap hari adalah pekerjaan dulu dan keluarga dulu. Hanya dua itu. Dulu. Yang lain sisanya kalau punya waktu. Kalau nggak punya waktu ya udah. Pagi bangun, sapa istri, sapa anak, peluk mereka, pijit-pijit. Sudah cukup waktu kualitasnya. Buka komputer, mulai pekerjaan, mulai berencana. Makan siang dengan keluarga. Kalau sempat gitu ya, apalagi sekarang. Sore juga begitu. Jadi, di kerangka seven habits sesimpel itu. Yang pertama, bertanggung jawablah atas keduanya. Buat cita-cita tujuan untuk keduanya. Dan yang ketiga, prioritaskan waktu Anda, hidup Anda untuk keduanya. Karena Tuhan mengatur waktu kita cukup untuk keduanya. Kadang-kadang ada hal lain yang mengganggu kita sehingga kita merasa waktu kita tidak cukup. Tapi jika kita hanya punya dua tujuan itu, waktu kita akan cukup. Tapi ini teori ya, Pak Victor, mungkin Pak Victor ada tanggapan? Ya, cukup sih. Kayaknya itu bagus-bagus sekali itu. Jadi keduanya, jadi buat kita fokuskan untuk keduanya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Victor. Tentu ini jawabannya memang masih dalam tataran teori karena saya tidak tahu keseditan perbedaan Pak Victor, karena saya tidak tahu kondisi keluarga Pak Victor. Jadi saya berbahaya yang terbaik untuk pekerjaan dan keluarga Pak Victor. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Victor dan terima kasih Pak Erwin untuk jawabannya yang sangat luar biasa. Dan kita akan lanjut Bapak Ibu untuk Ibu Desi Kezia. Ibu Desi Kezia. Halo Ibu Desi. Ya, Ibu. Silakan Ibu pertanyaannya apa untuk Pak Erwin. Ya, Pak Erwin. Saya mau bertanya. terima kasih buat Besen-nya ya sangat membantu. Yang jadi masalah dari saya yang apa namanya bagaimana cara untuk tidak mudah bosan. Karena kadang saya kalau misalnya sudah melakukan sesuatu hal dan saya bekerja sampai maksimal dan saya sudah tahu semuanya. Nah, itu kalau sudah batas puncaknya saya ingin melakukan hal yang lain yang baru yang membuat saya tidak bosan menurut saya itu jadi melakukan hal yang berbeda. Contohnya saya misalnya sebelumnya saya bekerja jadi maksimal hanya bisa beberapa tahun dan kalau sudah stuck gitu jadi saya ingin melakukan sesuatu bidang lain yang baru lagi gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Desi dan intinya gimana caranya untuk bisa menghilangkan bosan itu ya Ibu Desi ya? Iya. Oke, baik. Silakan Bapak Erwin Pak untuk jawabannya. Oke. Bosan lalu ingin pindah pekerjaan atau melakukan hal baru gitu ya Ibu Desi. saya boleh tanya dulu Ibu Desi apakah Ibu sudah berkeluarga? Oh iya saya sudah berkeluarga Pak. Iya. Apakah Ibu sudah punya tujuan hidup yang jelas dan membara? Tujuan hidup yang jelas ada? Boleh di-share Ibu? Kalau keberatan kalau keberatan nggak apa-apa. Kalau nggak juga boleh. Ya tujuan secara spiritual saya ada maksudnya untuk ke depannya. Secara pribadi tujuan ya ada untuk saya mempunyai ya yang tadi dibilang keinginan-keinginan itu kan banyak ya seperti balon yang banyak video itu. Nah tapi memang saya harus prioritaskan. Terakhir memang saya di dunia properti ini saya memang menyukai karena saya tidak istilahnya freelance ya. jadi saya pribadi bebas gitu waktunya pada saat mungkin saya merasa kejenuhan saya bisa aktivitas yang lain karena tidak terikat. Nah jadi saya sebenarnya sudah menemukan bahwa saya nggak bisa bekerja di satu perusahaan yang membuat saya bertahan lama gitu. Nah intinya memang kalau misalnya saya flashback saya memang ada titik jenuh itu kebosanan yang nggak bisa ya sering jadi ingin sesuatu hal yang baru gitu loh Pak. Ya ada dua caranya untuk supaya beda. Oke ada dua hal dulu ya. Pertama beda antara bosan dengan jenuh kalau menurut saya. Kalau bosan itu gini aduh waktunya banyak banget nggak tahu mau buat apa nih. Jadi bosan gitu. Tapi kalau jenuh itu dia sudah jenuh melakukan hal yang sama terus-menerus. Jenuh. Sehingga menjadi jenuh. Tapi bosan itu bisa karena kebanyakan waktu itu bisa bosan. Tapi kebanyakan waktu sebenarnya nggak bisa bikin jenuh. Jenuh itu terjadi karena kita melakukan hal itu terus dan kita sudah cukup merasa cukup sudah merasa enak lah gitu dengan hal itu. Itu kan menjadi jenuh. Nah yang ibu rasakan mungkin lebih kejenuh ya ibu Desi karena merasa sudah cukup dengan sesuatu hal lalu ingin hal yang baru lagi. Jadi bukan orang yang sebenarnya bosan gitu waktunya banyak bukan tapi lebih kejenuh. Sebenarnya jenuh juga nggak apa-apa dalam hidup. Kecuali ibu merasa jenuh itu mengganggu. Kalau ibu belum merasa jenuh itu mengganggu ya nggak apa-apa. Ibu lakukan hal yang berbeda nggak apa-apa. Karena semakin membuat kita semakin kaya. Tapi yang penting adalah kita tahu dengan jelas tujuan hidup kita mau kemana. Dan kita yakin setiap hal yang kita lakukan itu mencapai mendukung pencapaian tujuan hidup kita. Dan kalau saya boleh lebih tajam sedikit Ibu Desi kalau kita punya sebuah tujuan hidup yang jelas dan membara dan sangat penting bagi kita. Dan yang kita lakukan sekarang ini sangat-sangat mendukung pencapaian tujuan itu kita jenuh pun kita tetap melakukan terus. Karena ini yang bisa membuat kita mencapai cita-cita kita. Jadi cara supaya tidak termakan oleh jenuhnya kalau cara supaya tidak jenuh mungkin susah ya karena itu perasaan alami yang muncul. Tapi cara supaya tidak dikendalikan oleh rasa jenuh cara supaya tindakan kita respon kita bukan reaktif terhadap rasa jenuhnya tapi kita proaktif mengendalikan diri kita adalah dengan tujuan hidup tadi itu. Kalau memang yang kita lakukan sekarang ini belum sesuai dengan tujuan hidup tidak mendukung ya sudah jenuhnya kita pindah tapi kalau yang kita lakukan sekarang sangat-sangat mendukung pencapaian tujuan hidup kita maka kita harus mengalahkan kejenuhan itu misalnya sekarang jadi agen properti itu kan sangat bagus nih karena waktunya bebas kita bisa begini bisa begitu dan seakan mendukung pencapaian cita-cita ibu desi maka ibu desi sejenuh-jenuh apapun jadi agen properti senturi 21 ibu desi tidak boleh pindah karena itu sangat mendukung pencapaian tujuan cita-cita ibu yang penting jadi bukan bagaimana agar tidak merasa jenuh tapi bagaimana agar kita tidak dikuasai tidak dikalahkan oleh rasa jenuh oke baik luar biasa sekali jawabannya Pak Erwin jadi intinya adalah kalau misalnya jenuh buru-buru ya Pak kita ingat lagi tujuan hidup kita gitu ya Pak Erwin iya terutama kalau yang sekarang kita lakukan itu penting kalau yang sekarang kita lakukan itu bukan hal yang penting bukan hal yang sesuai jenuh ya pindah aja gak apa-apa jadi jenuh itu tidak salah jenuh itu bukan dosa kalau jenuh lagi kerjaan kita gak penting yaudah jenuh pindah aja lakukan hal baru tapi kalau kerjaan yang sekarang ternyata cocok dan penting jenuh pun kita mesti tahan gitu kalau kata paci you're passion gitu menderita pun gak apa-apa karena kita tahu ini penting paling begitu ya oke baik sepakat Pak Erwin gimana Bu Desi jawabannya sudah menjawab ya Bu ya pertanyaannya itu dalam itu dalam hal kerjaan kalau misalnya dalam hal yang lain saya misalnya lebih excited belajar hal-hal yang baru kalau misalnya sudah mempelajari hal ini tiba-tiba yaudah udah selesai saya merasa sudah cukup mendapatkan pengetahuan ala-ala gimana saya bisa beralih ke yang lain gitu loh Pak itu sama aja ya dengan yang tadi penting yang mana tujuannya ya Pak atau yang habits ketiga Ibu Desi gak apa-apa Ibu belajar hal yang baru mencoba hal yang baru tapi lakukan dulu hal yang penting jadi hal yang penting dalam hidup Ibu apa Ibu lakukan dulu hal-hal yang penting itu sesudah Ibu lakukan hal-hal yang penting baru waktu sisanya untuk melakukan hal-hal yang baru untuk bereksperimen gitu ya oke makasih Pak oke baik terima kasih Ibu Desi dan semoga jawabannya membantu ya Bu ya dan kita langsung ke Ibu Novi Pak Ruin kita terbang ke Semarang Pak ada Ibu Novi dari Sendri 21 Platinum silakan Ibu Novi untuk pertanyaannya iya Bu Yana sebenarnya pertanyaan saya hampir sama dengan Bu Desi tadi sih sudah terjawab oleh Pak Erwin juga jadi kalau saya itu lebih ke ini Pak Erwin saya menyadari passion saya di property karena sebelum di agent senturi saya pernah bergabung di salah satu developer di Semarang untuk jual primary memang saya menyadari betul bahwa passion saya itu di property hanya kadang-kadang itu memang itu Pak Erwin ada saat dimana saya pada puncak puncak kejenuhan gitu puncak kejenuhan tapi saya menyadari bahwa saya gak bisa gitu gak bisa apa namanya gak bisa ini maksudnya keluar dari dari passion saya sebagai ini di property gitu jadi kayak kemarin misalnya lagi pada rame-rame nih teman-teman pada jualan masker jualan hand sanitizer saya sadar saya gak bisa ikut gitu saya gak bisa jadi saya tetap fokus di ini di property kayak gitu saya tetap apa namanya tetap cari listing saya tetap follow up buyer seperti itu cuman memang itu tadi Pak Erwin ada kalanya semua yang sudah saya targetkan itu menuju ke sana saya sampai pada puncak kejenuhan nah itu yang apa namanya yang memang apa yang harus saya lakukan untuk melawan itu Pak Erwin sudah sampai pada puncaknya sudah jenuh padahal ini passion ya Bu ya tapi bahkan kita bisa jenuh memang begitu sih kalau kita bicara olahragawan misalnya olahragawan yang sangat suka bermain sepak bola pun ada kalanya dijenuh latihan latihannya gitu terus latihan giring bola latihan nembak bola latihan passing bisa jenuh bisa saja dan kejenuhan membuat kita harus menyalurkannya gitu ya nah yang saya mau pesan hanya satu jangan sampai kita mengambil keputusan penting atas dasar jenuh contoh keputusan penting apa saya jenuh nih di properti saya mau pindah bidang pekerjaan nah itu kan keputusan penting tapi keputusan penting itu kita ambil karena jenuh jangan itu reaktif reaktif kecil aja jangan reaktif besar jadi kalau Anda sedang jenuh terhadap properti maka Anda boleh menyalurkan kejenuhannya dengan cara yang lebih kecil-kecil sambil tetap fokus di properti paginya yang penting kita kerjakan dulu sorenya nge-youtube bikin tiktok ngiseng bikin cerita post di facebook gak apa-apa kan jenuh salurkan tapi salurkan tidak reaktif dan tetap memiliki prioritas utama paginya tetap kerjakan hal yang penting dulu jangan sampai keputusan penting keputusan besar kita lakukan secara reaktif terhadap perasaan jenuh kita itu bisa membahayakan hidup kita jadi contoh nih ya contoh jenuh nih di rumah Bapak Ibu yang jenuh di rumah pasti ada kan termasuk saya kita jenuh nih di rumah pengen keluar jenuh banget jangan sampai kita mengambil keputusan besar atas dasar kejenuhan itu contoh keputusan besar apa contoh karena kita jenuh disini terus kita putuskan untuk saya mau keluar lah saya mau ke mal saya mau mengunjungi saudara saya saya mau bawa anak saya lihat-lihat dimana ke taman lah nah jangan itu keputusan besar yang Anda ambil karena jenuh berarti Anda reaktif Anda sadar Anda jenuh dan itu wajar sebagaimana tapi kita salurkan dalam bentuk lain contoh hari ini kita salurkan kejenuhan kita kita bisa bertemu saya bisa melihat begitu banyak wajah Bapak Ibu yang luar biasa kita salurkan dengan cara lain apa kita bisa bikin video kita posting kita lihat apa kata orang-orang yang lucu-lucu yang kocak-kocak kita bisa tamasya tamasya online kita bisa whatsapp call dengan orang tua video call dengan saudara jadi jangan mengambil keputusan besar tindakan besar atas dasar perasaan itu namanya aktif wajar memiliki perasaan-perasaan yang seperti itu jenuh khawatir takut dan lain sebagainya tapi salurkan secara kecil-kecil secara sehat bukan hal yang bisa berpotensi membahayakan diri kita mungkin itu dari saya jadi stay safe Bapak Ibu di rumah aja ya oke baik terima kasih Pak Erwin gimana Ibu Novi sudah menjawab Bu iya sudah terima kasih terima kasih Pak mungkin ada satu lagi Pak Erwin yang ingin bertanya dan saya lihat pertanyaannya ini berbeda dengan kes yang lain yaitu ada Pak Hans Pak Hans ya dari Century 21 Dewi Caya beliau bertanya Pak Hans ingin langsung mau bertanya dengan Pak Erwin terakhir silahkan Pak oh ya selamat siang Pak Erwin ini bagaimana bagaimana untuk cara menghilangkan ataupun mengurangi daripada faktor yang tidak bisa kita kendalikan seperti halnya contohnya peraturan pemerintah begitu sedangkan peraturan pemerintah itu menghambat daripada bisnis kita nah ini bagaimana caranya untuk membuat ide kreatif untuk menghilangkan hambatan tersebut demikian Pak Erwin terima kasih baik terima kasih Pak Hans bagaimana cara menghilangkan mengurangi dampak yang kita bisa kendalikan caranya pertama jangan fokus pada hal yang tidak bisa kita kendalikan kita manusia biasa tidak bisa mengatur peraturan pemerintah karena kita bukan anggota DPR bukan eksekutif bukan legislatif kita jangan fokus pada hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan tapi fokus pada hal yang kita bisa kendalikan seperti kemarin contohnya unik juga dari cicil sewa akad online itu adalah wujud cara untuk menemukan solusi mengurangi hamban atas hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan kita tidak bisa mengendalikan respon pemerintah aturan pemerintah di masa seperti ini kita fokuslah pada hal-hal yang masih bisa kita lakukan yang masih bisa kita kendalikan kalau kita fokusnya di sana maka kita akan mampu menemukan celahnya akan ada peluang inovasi di sana karena kita terus mencari di tempat-tempat yang kita bisa kalau kita lihat di sini bisa nggak bisa tinggalin cari terus sampai ketemu yang bisa dan itu akan menjadi inovasi kita yang membedakan kita dengan orang lain jadi jangan dipikirin hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan saya awal-awal sangat ngikutin berita setiap sore setengah empat covid nambah berapa nambah 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 berapa sampai saya hafal kalau mau tanya hari kesekian nambah berapa saya ikutin grafik-grafik dari seluruh dunia Amerika saya ikutin Italia saya ikutin dan semua saya ikutin kemudian saya sadar tidur saya jadi nggak nyinyak kemudian saya sadar kerjaan saya jadi tidak produktif hal-hal itu semua tidak bisa saya kendalikan tapi dia mempengaruhi saya kemudian saya udah lah nggak usah pikirin kayak gitu sekarang saya masih bisa melakukan apa untuk mengantisipasi dampak itu untuk meminimalkan efek dari pandemi ini kepada diri saya dan keluarga saya apa yang bisa saya lakukan saya lakukan setiap hari kalau saya bisa bikin video saya bikin video baru di kali ini di periode covid ini Bapak Ibu saya memberanikan diri untuk belajar editing video selama ini saya selalu menyalahkan sama rekan saya Edgar sekarang saya belajar dan setelah saya belajar editing video sekarang itu yang saya bisa lakukan saya belajar tengah 4 saya nggak lagi nungguin berita bahkan saya nggak tahu udah seminggu ini berapa nambahnya peraturan pemerintah yang baru bagaimana saya nggak ngikutin lagi ngikutin tapi tidak fokus fokus saya adalah pada editing video yang saya bisa lakukan pada kelas hari ini Bapak Ibu saya sangat ingin hadir hari ini bersama Bapak Ibu seminggu yang lalu satu minggu saya ikutin semua kelas-kelas saya lihat muka-muka Bapak Ibu siapa yang suka berpantun siapa yang suka komentar siapa yang suka ngelawak siapa yang begitu saya ikutin topiknya apa pembicaranya bagaimana fokus saya berubah karena saya memiliki fokus untuk hari ini kepada Bapak Ibu saya nggak lagi ngikutin berita-berita saya ikutin tapi sore malam gitu kalau sempat baru baca kalau nggak sempat ya nggak usah karena itu hal yang tidak lagi menjadi penting dalam hidup saya seminggu yang lalu kalau boleh ngomong jujur Bapak Ibu sesi saya bersama Bapak Ibu siang ini adalah salah satu hal yang paling penting saya siapkan slide-nya saya riset tentang senturi saya tanya-tanya banyak hal dan saya mengamati Bapak Ibu selama beberapa hari fokuslah pada hal yang bisa kita lakukan itu mungkin Pak Hans oke baik mungkin Pak Erwin berkenan Pak untuk memberikan satu atau dua kalimat motivasi sekali lagi Pak untuk menutup sesi kita pada hari ini Pak oke Bapak Ibu tahu nggak di tangan itu ada garis ada ya orang sering sebut garis tangan ada juga yang bilang garis hidup ada ya saya termasuk yang percaya tentang garis tangan tapi bukan percaya secara mistis saya percayanya bahwa garis hidup garis nasib memang ada di tangan kita di tangan kita sendiri itu yang saya percaya jadi proaktiflah ambil tanggung jawab atas hidup Anda buat tujuan hidup Anda prioritaskan hal-hal yang penting dalam hidup Anda maka hidup Anda akan bisa mengendalikan nasib Anda ada di tangan Anda sendiri itu dari saya terima kasih oke baik sukses selalu Pak Erwin dan semoga Bapak juga selalu sehat bersama keluarga Pak terima kasih sekali lagi Pak untuk sharingnya yang sangat luar biasa pada hari ini dan Bapak Ibu sekalian terima kasih juga sudah tetap bertahan dari awal hingga akhir dan saya percaya Bapak Ibu bahwa akan ada sesuatu yang baru yang akan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu terima dan harapannya Bapak Ibu bukan hanya didengarkan tapi Bapak Ibu juga lakukan apapun yang nilai-nilai yang baru yang Bapak Ibu dapatkan dan sebelum kita selesai Bapak Ibu saya ingin mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu membantu kami untuk mengkampanyekan rekrutmen Bapak Ibu kita ada program kampanye rekrutmen Bapak Ibu sekalian nah itu boleh Bapak Ibu posting di media sosialnya di IG masing-masing atau di Facebook Bapak Ibu sekalian di Twitter untuk bisa membantu program rekrutmen kami Bapak Ibu sekalian dan juga bisa membantu banyak orang di luar sana yang mungkin sedang memerlukan pekerjaan Bapak Ibu untuk bisa bergabung menjadi agent broker dari Century 21 Indonesia dan Bapak Ibu sekalian tetap terus pantau juga media sosial kita Instagram kita di C21 Oficial Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui informasi baru tentang training-training yang akan segera kita adakan di minggu depan baik Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak dan sebelumnya kita akan foto dulu Bapak Ibu dan nanti kita akan minta tolong dengan segala hormat Bapak Agung untuk boleh meng-capture atau mengambil fotonya Bapak Ibu sekalian tapi boleh angkat huruf C dulu Bapak Ibu seperti ini oke ditahan Bapak Ibu hitung dalam hati 10 sampai 15 detik 3 2 1 lagi 3 2 1 terakhir 3 2 1 terima kasih oke terima kasih banyak Bapak Agung sekali lagi terima kasih banyak Bapak Erwin terima kasih banyak Bapak Ibu sukses untuk Bapak Ibu sekalian dan sampai ketemu di sesi training berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih Ibu Johana ter terima kasih Pak Erwin ter ter khusus anak Pak Daniel terima kasih sukses juga sehat terima kasih 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 terima kasih